Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi walaupun tidak terlalu luas, di beberapa spot harus ekstra hati-hati karena berkontur Dari stase yang pertama kita akan naik melalui tangga di samping spot utama Dari jalannya bisa diperhatikan bahwa jalannya miring sehingga harus ekstra hati-hati dan tenaga tentunya Tetapi sekali lagi tidak terlalu jauh karena memang tempat ini tidak terlalu luas Sehingga fasilitas yang ada diupayakan tetap tersedia tetapi tidak sejauh yang ditemukan di tempat siarah katolik yang lainnya Masing-masing stase pun sederhana dengan menampilkan gambar-gambar dan informasi Seperti ini misalnya di stase yang ketujuh ketika gambar melukiskan tentang Yesus yang harus memikul salib dan jatuh Nah, Kabinet TV memang tidak menjumpai beberapa stase Jadi yang ada itu dari satu kemudian ini yang kelima Nah, stase yang kelima Nah, jadi dari stase yang kedua sampai keempat Kabinet TV mencoba mencari tetapi tidak menemukan Nah, dari stase lima kita kembali ke stase enam Nah, ini stase enam bertolak belakang dengan stase yang kelima Kemudian kita geser ke sampingnya hanya berjarak sekitar 5 meter Kita akan sampai di stase yang ketujuh Hanya berjarak sekitar 5 meter lagi Kita juga akan berjumpa di stase yang berikutnya Maka dengan demikian Kalau ada upacara dalam rombongan besar Ya, ini belum recommended Karena lokasinya yang sangat sempit Tapi untuk kelompok kecil masih sangat nyaman Nah, kemudian kita akan lanjutkan perjalanan Kemudian kita akan lanjutkan perjalanan ke stase berikutnya Stase yang ke sembilan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya Dan hanya berjarak beberapa meter saja Kita akan bertemu stase yang berikutnya Yaitu stase yang ke sepuluh Nah, dari stase ke sembilan sampai ke beberapa ke depan ini Hanya di sekitar putaran kecil saja Jadi tidak terlalu jauh Ini stase yang ke sepuluh Pakaian Yesus ditanggalkan oleh farbentara Geser lagi sejenak Maka kemudian sederhana akan berjumpa dengan stase berikutnya Yaitu stase di mana Yesus harus dipakukan di kayu salib Nah, setelah stase yang ke sebelah Geser sedikit lagi Kita akan sampai di stase yang ke dua belas Nah, disinilah stase di mana pengunjung bisa melihat gambar Yesus yang disalibkan Geser hanya sekitar lima menit Lima meter lagi Maka kemudian Kita akan berjumpa di stase yang ke tiga belas Yaitu Yesus yang sudah diturunkan dari salibnya Nah, stase yang berikutnya di ujung adalah Stase di mana kita bisa melihat Yesus hendak dimakamkan Stase yang ke empat belas Nah, disinilah kemudian diakhiri dengan patung Bunda Maria yang memangku Mayat Yesus Sang manusia Nah, inilah gambaran Kalau setelah semuanya hendak melakukan ritual jalan salib di Gua Maria Mawar Yang ada di Kecamatan Muso, Kabupaten Belali Nah, kita akan mereview halamannya Halaman parkir cukup luas untuk mobil besar maupun mobil kecil Tetapi di video yang pertama sudah disampaikan bahwa Akses masuk dari kampung menuju lokasi ini sangat sempit Maka untuk bis besar belum recommended Ini ada beberapa ruangan yang dipakai oleh para petinggi atau pemimpin-pemimpin agama yang ada di situ Yang akan melayani Nah, di dekat lapangan akan berjumpa dengan pendopo yang bisa dipakai untuk acara-acara kumpul-kumpul Nah, nampak di sana masih ada sepanduk sebuah acara yang sudah terlaksana Nah, yang menarik yang seperti disampaikan di video yang kedua Bahwa nampak sekali akulturasi di sini Dimana ini merupakan kawasan siarah katolik Tetapi warna hindunya masih sangat kental di beberapa sudut yang ada Selain agama Hindu Juga beberapa pernik terkait dengan kepercayaan masyarakat setempat Nah, ini gambaran dimana patung Bunda Maria Menjadi kapura bersama dengan tempat pemujaan orang Hindu Baik setelur Demikianlah liputan KPN TV terkait dengan wisata religi Gua Maria Mawar Semoga bermanfaat dan tetap dukung KPN TV untuk selalu Menghadirkan konten-konten yang informatif dan inspiratif Sehat selalu sedulur semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!